selamat menikmati untuk episode kali ini saya akan mereview sebuah keris pusaka tayuhan keris pusaka yang lebih mementingkan isoterinya atau sisi goibnya tentunya saya mereview keris pusaka ini berdasarkan fakta dan data faktanya dari sisi bilah keris pusaka ini dan datanya berdasarkan sertifikat yang saya miliki namun sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang keris pusaka ini adalah keris pusaka yang bertuah dan berdilai historis sejarah hal terpenting dari sebuah pusaka adalah tuahnya apabila keris pusaka itu tidak bertuah tentunya itu bukan pusaka namun hanya sebatas karya seni budaya, benda koleksi, dan cendramata keris pusaka ini berdapur tilam upi bertangguh cirbon abad 16 dengan pamor iliningwari tentunya keris pusaka ini sudah bersertifikat atau berkatalog dari museum pusaka Taman Mini Indonesia Indah dan selaku kuratornya adalah kurator nasional yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat keris pusaka ini adalah keris pusaka sepuh kami menjamin tua atau yoni atau ansar daripada keris pusaka ini adalah aktif di galeri kami tersedia berbagai macam jenis pusaka nusantara yang sudah bersertifikat sedikit info bagi teman-teman yang ingin mensertifikatkan pusakanya bisa hubungi kami via nomor yang kami tuliskan pada video ini atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi tentunya sertifikatnya adalah sertifikat dari Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa sudah berlegitimasi badan hukum dengan izin dari Kementerian Kemenkumbham pada tahun 2020 lalu keris di dalam dunia prekerisan di zaman sekarang ini dikenal adanya dua jenis keris yaitu keris tayuhan dan keris ageman keris tayuhan adalah jenis keris yang dalam pembuatannya lebih dikedepankan sisi isoterinya atau kegaibannya dan sangat diharapkan tuahnya bentuk fisiknya tidak selalu bagus atau indah dipandang dan tidak dipasangi aksesoris yang memperindah bentuknya keris tayuhan tidak diutamakan keindahannya akan tetapi lebih diutamakan sisi goibnya keris tayuhan biasanya memiliki kesan winit, angker, memancarkan aura yang sangat kuat dan terkesan menakutkan keris tayuhan biasanya juga berdapur sederhana dan kebanyakan adalah berdapur keris lurus ada pun keris yang berluk yang tidak memiliki banyak kericikan pada umumnya berpamortiban doa yang disematkan oleh sang empu pada keris tayuhan jauh lebih kuat dan lebih spesifik karena konsentrasi sang empu hanya berfokus untuk menggarap isi dari keris tersebut dan tidak terbagi untuk memikirkan sisi keindahan fisik keris tersebut biasanya pemilik keris tayuhan tidak akan memperlihatkan kerisnya kepada orang lain apalagi dengan tujuan untuk dipamerkan keris tayuhan biasanya hanya disimpan di dalam ruangan khusus yang sifatnya pribadi atau tempat yang terpisah dari keris atau pusaka koleksi lainnya dan hanya akan dikeluarkan ketika akan di jamas atau diwarangi demikianlah untuk review pusaka kali ini dan sedikit ulasannya tentang keris tayuhan namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan hanya milik saya pribadi wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati